Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kayu-kayu saya, saya beliin mesinnya, bikinnya kadang 2 bulan, dapet 1, dapet 2 Ini kayu-kayu langka, jadi biar lelangnya banyak, biar disemangat bikinnya banyak Saya beliin mesinnya, saya beliin kayunya, terakhir dia minta gerja di bengkok sama alat gosok Hampir 2 juta saya beliin juga, masih males juga Ini bikinnya gak sesederhana, ini gak pakai obat Pakai daun kering diantaranya Pakai kulit Iya, insyaallah Eh, begini, siap kita mulain? Baik Ya maaf, udah pasti tau ini surban murah Betul gak? Lah Lumayan apa Kalau masuk toko ini paling murah Ini surban paling murah Coba aja tau gak bergaya Nah Iya Bisa harganya, pokoknya murah ya Dilelang Dilelang Iya, iya Nah Yang kepingin tongkat ini Ini syaratnya Sholat tahajud Baca al-kahfi Siapa berani? Pente berani Maju Maju Ya 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 Nah Saya waktu lelang di sini Di sini Atau tempat lain Saya keker wajahnya itu Bener gak diberani lima ribu lah Ya Allah Saya ditegur sama Sama Sudara saya Seorang hapa Dilelang dia udah berani kasih aja Tidak tahu cuma saya keker dulu Nah Yakin berani Insyaallah Tiap hari loh Insyaallah Tiap malam Tiap malam Tiap malam Surang kahwinya tamat loh Berani Jadi Al-kahfi Rukat pertama Sampai selesai Ya Allah Diberkaya Allah Ada seorang nenek-nenek Pertama Saya pernah cerita Seorang nenek itu cantik sekali Bukan olok-olokan Memang dia cantik Karena wajahnya penuh cahaya Penuh Cahaya Nur Itu orang kampung Ternyata dia ahli Quran Tiap hari baca Quran Saya jumpa dengan beliau mungkin 15 tahun yang lalu Beliau di kampung saya lagi sholat Saya jatengin Saya cium tangannya Saya minta diduai Beliau usianya udah 80 sekian Wajahnya bersinar Lalu satu kiai lagi bercerita kepada saya Dia punya seorang nenek Dia berpesan Nanti kalau saya meninggal Kubur saya tolong ngajiin 7 hari Lalu gak lama itu nenek itu meninggal Seperti amanahnya Dengajikan 7 hari Lalu dimimpikan Si cucu ini Cucunya ini juga kiai Punya pesantren juga Dimimpikan Nenek itu ada di istana yang luar biasa Indahnya Dia gak bisa dibandingkan dengan indahnya di dunia Lalu si cucu bertanya Nek kapan balik ke dunia Saya gak mau balik ke dunia lagi Ripuh Ripuh itu bahasa Sundanya repot bahasa jalan Ruwet Pokoknya ruwet gak enak Saya disini senang Itu nenek tiap malem sholat tahajudnya Baca surah Al-Kahfi Amalannya Baca surah Al-Kahfi Ya Alhamdulillah Saya bahagia Jadi Ini saya beruntung Beruntung Gimana Saya gak ada apa-apanya Jadi saya nembeng ibadah sama saudara saya Semoga kita semua beruntung ya Yang ibadah yang menyaksikan semuanya Beruntung ibadah disayang Al-Kahfi Siap hari Mulai malam ini ya Ya Berhentinya kalau sudah Inna lillahi wa inna illahi wajimu Semoga berhentinya lagi baca Al-Kahfi Di malam Jumat Allah catat sebagai sahid Amin Ini juga yang mendengar semua dan keluarnya Ya Ini tongkat masih satu lagi Jidak dulu Nanti dulu Tongkatnya Ya Sekarang lelang yang lebih murah Pak Pak ketua coba topengnya dibuka dulu Bapak cium wangi Wanginya apa Seger Ini wangi asli gak dikasih apa-apa Dari kayu Enggak Asli saya gak suka yang palsu Pokoknya Kalau Bapak nyari kayunya mungkin bisa dapat mungkin gak susah Saya aja susah Gak bisa nyari lagi susah Dirahsiain dulu Lailailallah Siapa yang berani 7000 Ayo Setiap hari Semua itu Semua hidup Semua hidup Semua hidup Semua hidup Semua hidup Tiap hari Ente berani Penampilan kayak begitu berani Coba ente mati sini kalau berani Langkah Alhamdulillah 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 Coba anak muda ini prima jadi pemudanya anak Demi ini jadi Demi prima Demi ini penampilan kayak si Bejo gitu penampilan penampilan boleh Bejo ya akhirnya para ulia ini benar berani berapa sampai meninggal tiap hari coba baca coba baca yang kencang semoga diperkaya Allah kalau ini enggak kurang 5 ribu di diskon jadi enggak kuat 7 ribu diskon jadi 5 5 ribu doain semua yang hadir biarlah di jana enggak jadi 7 ribu tapi dia ikhlas dan saya yakin dia mampu kadang-kadang ada orang ada sakitnya ada capeknya ada diskon 2 kalau pas lagi lagi capek jadi menjadi 5 5 ya ini banyak umurnya sudah yang saya pergi datangan saya alhamdulillah laku 3 ya ini jadi juga jadi nahli ikhlas ini bukan bukan masalah masalahnya masalahnya mereka pakai sarung 2-3 juta ini sarung 560 ribu kayaknya mungkin begitu tapi mungkin juga enggak lelang tasbih lelang tasbih lelang tasbih satu aja ya alhamdulillah 3.333 berani atau enggak 1111 1111 kalau belum siap bisa menyusul bisik-bisik kemarin saya lelang itu ada satu abaib dia dari Amerika dia ahli obat-obatan dia wajahnya bersih betul saya kepingin tasbihnya tapi saya minta lelangnya seribu boleh enggak boleh dia ambil satu janjinya seribu tapi kemarin laku juga 10 ribu 10 ribu la ilah la ilah selamat menikmati